Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ada di kantor KPU Jakarta hingga hari ini atau hingga saat ini rekapitulasi belum dimulai. Hingga kini saudara berarti kemarin malam total sudah ada 36 provinsi yang rampung. Dan dari hasil rekapitulasi pada selasa malam pasangan Prabowo Gibran unggul di 34 provinsi sementara pasangan Anis Muhainin unggul di 2 provinsi. 5, calon 1, 1, 1, 1, calon 2, 3, calon 3, 3, calon 4, 1. Pada hari ini akan ada 2 provinsi yang akan direkapitulasi saudara yaitu provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penghitungan dan rekapitulasi di 2 provinsi ini adalah karena Papua ini terlambat terutama di tingkat distrik dan juga kecamatan. Terlambatan ini juga karena panitia pemilihan distrik dari sejumlah distrik di kedua provinsi ini yaitu Papua dan Papua Pegunungan yang seharusnya bertanggung jawab untuk merekapitulasi suara tingkat kecamatan menghilang dan sulit dicari. Akhirnya kendala ini membuat penghitungan dan rekapitulasi di 2 provinsi yaitu Papua dan Papua Pegunungan terkendala. Papua sebenarnya pada pemilu 2019 juga menjadi provinsi terakhir yang direkapitulasi saudara. Pagi ini kita sudah bersama dengan Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perludem dan juga Arief Budiman, Ketua KPU 2017-2022 yang sudah bergabung di Studio Kompas TV. Mbak Titi, Mas Arief selamat pagi. Pagi. Terima kasih kita bahas dulu soal ini, ini sudah pukul setengah 11 Mas, masih ada 2 provinsi Papua dan Papua Pegunungan, kira-kira akan selesai nggak? Kalau lihat proses ya biasanya sudah selesai nih, bisa-bisa selesai. Dua provinsi lagi kan bisa selesai, cuma saya tidak tahu apakah ini yang sekarang sedang berlangsung Papua Pegunungan ya? Ini belum, tadi update jam 10 di KPU itu belum mulai rekapitulasinya. Nah yang perlu kita pastikan lebih dulu ini, dua provinsi tersebut sudah tiba di KPU belum? Ini nanti mungkin kan ada teman-teman Kompas yang di lapangan ya, kita pastikan dulu apakah dua provinsi ini sudah tiba belum? Nah kalau mereka sudah tiba, yang kedua adalah kesiapannya. Karena ini pengalaman kami tentang teman-teman yang datang, jangan-jangan timnya sudah datang tapi dokumennya belum siap, misalnya begitu loh. Jadi kita perlu pastikan itu teman-teman yang di lapangan bisa memberikan informasi ke kita, apakah timnya sudah datang penuh. Penuh itu maksudnya jumlahnya sudah quorum, misalnya gitu ya, tim dari masing-masing provinsi. Kemudian apakah dokumennya juga lengkap sehingga siap untuk dibacakan. Lengkap itu memang dokumen yang sudah selesai dipelenuhkan di provinsi masing-masing. Jadi bukan, kalau salinan mungkin kita semua bisa dapat gitu ya. Tapi kalau dokumen yang sudah memang lengkap dan siap untuk dibacakan, kalau ada pergeraan saya akan selesai. Dua provinsi mungkin sore sudah selesai. Memang ada pernah kejadian mas, ketika pleno dia nggak siap dengan dokumen yang harusnya dia bacakan? Bisa saja, kita kan tidak tahu ya, mereka bawa dokumen kan dari provinsi masing-masing. Tiba-tiba timnya sebagian sudah di kantor KPU, sebagian lagi-lagi di luar, kebetulan dokumennya dibawa oleh teman yang lagi di luar, misalnya kayak gitu-gitu. Ini harus dipastikan begitu, kalau sudah lengkap semua, siap, perkiraan saya bisa selesai sore. Kalau memang hanya dua provinsi, tidak perlu ada yang lain. Nah kalau sore selesai, kemungkinan satu-dua jam berikutnya sudah bisa dibuka pleno untuk penetapannya. Jadi biasanya setelah selesai semua, KPU menyiapkan dokumennya sebagai bagian dari berkas administrasi lah. Untuk ditandatangani, baik ditandatangani oleh para komisioner dan para saksi yang hadir. Nah ini juga perlu kita sampaikan dan kita ingatkan ya, biasanya yang hadir di sana itu kan saksi partai politik, saksi capres. Tapi DPD itu jarang yang hadir. Nah dan memang kalau semua hadir mungkin nggak cukup juga ya. Karena DPD itu memang selesai rekapnya di provinsi, di sini cuma dibacakan aja. Tapi kan itu selesai perprovinsi. Tapi setelah dilakukan penetapan, mereka juga akan menerima salinannya. Oke. Nah DPD yang tidak ada di situ, ya mungkin pada hari berikutnya baru bisa ngambil, baru bisa dapat salinannya. Nah kalau mereka dekat, dulu mungkin ada empat kalau nggak salah. Empat saksi DPD yang hadir di sana dan kita berikan salinannya. Nah ini sebagai pengingat saja bahwa semua peserta pemilu berhak untuk mendapatkan salinan penetapan hasil pemilu. Karena dokumen itulah nanti yang akan digunakan untuk kalau misalnya ada sengketa yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Mbak Titi, yakin nggak nih Kelar? Kalau dari sisi teknis ya, ini hanya ada dua provinsi, kursinya juga sedikit dalam satu dapil. Saya kira kalau hitung-hitungan di atas kertas ya mestinya bisa tuntas. Apalagi kan 20 Maret itu hitungannya sampai jam 24 nanti ya. Tetapi ini bergantung penuh pada penyelesaian di provinsi. Ini kan agak akhir dan dari Tolikara dibawa ke Jayapura. Apakah semua residu rekap di provinsi itu sudah tuntas ataukah masih menyisakan persoalan yang kemungkinan nanti akan terulang di rekap nasional. Nah kalau kemudian persoalan itu belum tuntas, residunya masih ada, bisa ada potensi akan berlarut-larut. Potensi molar itu masih ada. Meskipun dalam konteks politik sangat mungkin ada negosiasi-negosiasi untuk menyelamatkan agar tidak melampaui deadline begitu ya 20 Maret. Ini kan yang dihitung itu jangan lupa ada beberapa, ada presiden dan ada pemilu legislatif. Kalau presiden itu relatif smooth ya. Tapi kalau Papua-Papua Pegunungan ini kan ada no-can. Nah di dalam banyak proses rekap, biasanya no-can itu menimbulkan kompleksitas tersendiri di dalam proses rekapitulasinya. Dan yang saya ikuti karena saya mengikuti proses rekap di KPU 2014-2019, yang sering ditemui itu kalau rekapitulasi Papua adalah tidak sinkronnya antara data pengguna hak pilih dengan suara sah dan tidak sah. Jadi menyinkronkan itu di tingkat nasional kan berarti memang butuh kehati-hatian. Jadi kalau itu semua sudah mampu dituntaskan di provinsi dan tadi juga di provinsi ini kan bahkan harus ada yang dari Tolikara dibawa ke Jayapura untuk menuntaskan. Nah kalau itu semua bisa selesai dan semua peserta pemilu bisa menerima begitu ya tidak lagi membahas ulang di tingkat nasional dia bisa tuntas di hari ini. Nah ini yang kemudian kita belum tahu karena kan juga belum dimulai ya setahu saya belum dimulai sekarang. Karena memang Papua itu ya kenapa mereka molor kan bukan sekedar molor. Ternyata ada persoalan soal suaranya sendiri, ada persoalan penyelenggara pemilunya, nah dan juga ada persoalan soal penerimaan peserta pemilu. Nah ini yang kita lihat nanti bagaimana bergulirnya di KPU tetapi penting untuk memastikan tanggal 20 tuntas karena ini bukan hanya soal legalitas di atas kertas tetapi juga legitimasi penerimaan publik dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Yang bahaya itu adalah eksesnya. Jadi kalau dia terlambat dia mudah sekali dipolitisasi sehingga menimbulkan spekulasi dan keraguan soal kredibilitas pemilu dan ini belum pernah terjadi ya di eranya Pak Arief hasil ditetapkan tanggal 21 Mei, deadline-nya 22 Mei. Artinya H-1 begitu sudah tuntas. Nah sekarang justru pada hari H walaupun memang limitnya adalah hari ini tetapi prosesnya kan sudah jam ini kita juga belum tuntas. Kepastian sebetulnya. Kita perlu update informasi dari teman-teman kompas yang di lapangan ya yang di gedung KPU apakah dua hal tadi tuh timnya sudah lengkap tiba di KPU lalu dokumennya juga siap untuk dibacakan untuk direkap di tingkat nasional. Ini kan harusnya jam 10 ya mas ya dimulai rekapitulasinya. Kemarin juga waktu penghitungan Jawa Barat terlambat juga nih sebenarnya rekapitulasinya. Nah ini tuh memang karena faktor dari tadi dokumennya yang gak lengkap itu atau ada faktor lain sih mas? Saya gak tau ya. Saya dulu selalu mengupayakan begini. Kalau kita membuat jadwal jam mulai jam 8 misalnya. Maka sebelum jam 8 semua harus sudah siap gitu. Jadi saya gak pernah molor gitu ya. Sebetulnya saya mengikuti proses rekap di tingkat nasional ya. Kan ada beberapa selesai jam 1, bukan selesai. Sampai dengan jam 1 dini hari, sampai dengan jam 2, bahkan sampai dengan jam 3. Tetapi memulainya agak siang atau terlalu siang. Menurut saya sebaiknya kan bisa saja dimulainya lebih awal sehingga tidak perlu menyelesaikan sampai dengan dini hari. Kecuali memang hari terakhir ya. Itu ya harus kamu tuntaskan semua gitu ya. Nah kalau itu bisa di... Berarti ini ada persoalan juga dong soal manajemen rekapnya sesiri ya. Kan kalau dibagi dua panel, dua paralel itu kan mestinya dia bisa sinkron. Iya mestinya sih bisa memanage waktunya bisa lebih baik lah ya gitu ya. Tapi ini kan sudah hari terakhir. Sudah lewat ikmah bicara. Catatan juga sebenarnya untuk penghitungan di 5 tahun lagi ya. Masa ini manajemen waktunya yang harus diatur. Karena kan sebenarnya masyarakat juga menunggu-nunggu nih gitu. Kok jam 10 belum ada gitu. Sebenarnya sih ada beberapa persoalan ya. Satu soal supervisi terhadap daerah. Jadi seharusnya ini kan dalam banyak hal. Pemilu yang sekarang itu lebih punya modalitas atau insentif untuk belajar dari pemilu eranya Pak Arief Budiman. Regulasinya tidak berubah dan mereka lebih punya gambaran soal proses yang akan berlangsung seperti apa. Dan penyelenggara pemilunya juga orang-orang yang menjadi bagian dari pemilu terdahulu. Nah tapi nampaknya memang ada supervisi yang agak kedodoran ke daerah. Di dalam memonitor progres-progres di daerah dan mengambil langkah-langkah strategis di dalam merespon hambatan-hambatan yang terjadi. Yang kedua itu memang ini soal kepemimpinan ya. Jadi bagaimana kemudian pengelolaan forum, mengelola keberatan dan juga memastikan misalnya target-target itu bisa tercapai. Itu memang menjadi tantangan tersendiri. Nah yang terakhir saya kira ini nasional itu kan respon dari proses yang ada di bawahnya. Jadi ketika ada ketidakpuasan di tingkat provinsi yang masih menyisakan hal-hal yang belum tuntas, ya memang ada cara lain. Misalnya pergi ke bawah selu atau menyimpan itu untuk mahkamah konstitusi. Tetapi peserta pemilu pasti akan menyampaikannya di rekap nasional. Setidaknya itu menjadi catatan ketika mereka keberatan di mahkamah konstitusi, mereka bisa mengklaim. Mereka pun sudah menyampaikannya saat rekap nasional. Jadi nah berbagai hal tadi ya akhirnya lagi-lagi ketika rekap nasional bergantung penuh pada integritas dan kredibilitas data itu sendiri. Karena kan yang dihitung itu adalah data suara gitu ya. Jadi sejauh apa mereka bisa memastikan kredibilitas dan integritas data itu mampu mereka pertahankan. Dan yang kedua kemampuan kepemimpinan di dalam pengelolaan forum. Karena itu kombinasi di antara keduanya. Ini menarik kalau... Tapi ada catatan penting juga ya menurut saya. Mbak Titi sebutkan tadi, undang-undangnya kan gak berubah. Iya. Maka peraturan KPU mestinya juga tidak berubah. Kalau toh ada, itu sebetulnya penyempurnaan. Satu. Atau yang kedua, karena ada fakta hukum baru. Misalnya karena ada putusan mahkamah konstitusi, karena ada fakta-fakta baru maka itu disempurnakan. Tapi catatan penting saya itu justru regulasi itu terbitnya terlambat. Dan itu terjadi pada beberapa regulasi yang menurut saya cukup krusial. Ini regulasi yang penting. Pertama, PKPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. Itu baru disahkan tanggal 18 Desember. Padahal pemilunya Februari. Itu gak sampai Desember, Januari, Februari. Gak sampai 2 bulan. Yang kedua, rekapitulasi. PKPU tentang rekapitulasi. Itu disahkan tanggal 13, maaf, kalau saya tidak salah ingat, tanda tangan pengesahannya itu tanggal 12 Februari. Tapi saya baru bisa akses tanggal 13 Februari. Jadi satu hari menjelang pemungutan suara. Jadi padahal ini dua regulasi yang sangat penting. Saya dulu mengatakan begini, kalau mau ngecek pemilu ini siap dilaksanakan atau enggak. Sekurang-kurangnya tiga hal ini kamu cek. Pertama, apa regulasinya? Kalau semua regulasinya sudah siap, undang-undangnya sudah siap. Pokoknya semua sudah siap. Penaturan KPU-nya sudah siap. Jukunis-jukunisnya sudah siap. Maka kita lihat yang kedua. Yang kedua apa? Ya tentu SDM-nya. Nah ini juga waktu saya belum pensiun. Itu saya memberi masuk kandalnya. Janganlah rekrutmen penyelenggara pemilu dilakukan di masa tahapan. Nah ini kan semua penyelenggara pemilu, provinsi, dan kabupaten itu direkrut di masa tahapan. Jadi pekerjaan mereka bertumpuk yang menyelenggarakan tahapan sekaligus rekrutmen SDM-nya. Bagaimana kita melatih SDM dengan baik? Kalau dia direkrut seharusnya langsung menjalankan tahapan. Masih diberi pelatihan. Itu tentu tidak maksimal. Jadi regulasinya cek siapa apa enggak. SDM-nya cek siapa apa enggak. Ternyata SDM-nya kan baru direkrut secara berjenjang. Dulu terjadi ketika saya pilkada 2020. Itu sebagian itu direkrut di situ. Nah yang ketiga tentu anggarannya. Ada regulasinya, ada orangnya. Kalau tidak didukung anggaran itu ya nggak bisa jalan gitu kan. Tapi kan anggaran yang sekarang tiga kali lipat. Anggaran untuk pemilih 2024 itu sangat lebih dari cukup gitu kan. Lalu dengan semua dukungan ini kenapa regulasinya nggak berubah. Kemudian SDM-nya mereka punya kekuatan penula untuk merekrut SDM-nya itu. Anggarannya berlipat. Tapi banyak catatan. Saya tidak mengatakan bahwa era saya lebih baik dari sekarang ya. Karena itu sangat subjektif tentu ya. Tapi saya melihat banyak catatan atas penyelenggaraan pemilu yang sekarang. Oke. Kalau Mas Arief punya catatan Mbak Titi apakah artinya ini kita keburu-buru ngegelar pemilunya. Dan apakah memang pemilunya lebih dinamikanya lebih tinggi dibanding 2019. Mbak Titi jangan dijawab dulu. Kita akan jeda sejenak. Saudara Breaking News Kompas TV akan segera kembali. Terima kasih.